Sementara itu, senjata api milik Syahrul Yassin Limpo yang ditemukan di rumah dinas dinyatakan terdaftar secara resmi. Hingga kini belasan senjata masih berada di bawah penguasaan KPK. Senjata api ini ditemukan saat penggeledahan rumah dinas milik Syahrul Yassin Limpo resmi terdaftar atas nama mantan Menteri Pertanian RI. Kini senjata api ini berada di KPK, sehingga upaya penyelidikan lebih lanjut ke pemilikan senjata api masih menuku izin KPK. Dari hasil penyelidikan, sementara senjata-senjata yang ada di tempat saudara SEL, menurut dari Mbak Intel itu terdaftar. Ada suratnya, tentu saja ini juga hanya hasil penyelidikan. Kami masih menunggu lebih lanjut karena senjata-senjata tersebut masih dalam penguasaan dari KPK. Sebelumnya, Komisi Pemberatasan Korupsi menggeledah rumah dinas mantan Menteri Pertanian RI Syahrul Yassin Limpo di Komplek Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, lembaga anti rasuah tersebut menemukan 12 senjata api di rumah dinas Syahrul Yassin Limpo. Dari Jakarta, Rian Rahman, Rizky Solehuddin, INews melaporkan.